Assalamualaikum teman berita merasi TV saat ini kami klub sepeda BGC dari Musirawas Gowes menuju Gunung Kaba di desa sumber Purit Curup Bengkulu Baiklah akan kami ceritakan detil-detil perjalanan dan keadaan di Gunung Kaba saat ini Jadi jalan ke atas ini tadi yang jalur motor termasuk rusak berat Jembatannya putus dan di beberapa jalan tadi terlihat lubang yang dalam ada tiga tempat Jadi kalau kita naik motor atau naik ojek dijamin bakal tidak bisa Bisa juga mungkin kita harus turun mendorong motornya Jadi jalurnya rusak dan sekelilingnya ditumbuhi rumput jadi semakin sempit jalan itu Itu yang jalur motor Nah setelah sampai puncak ini kami akan menaiki tangga seribu Demikian disebut namanya tangga seribu Walaupun konon katanya jumlahnya hanya 350 tangga Kami sampai di Gunung Kaba ini pukul 11 siang Jadi cuaca cerah tidak terlalu berkabut Terus Jadi pandangannya bisa luas sampai ke kaki bukit desa sumber urip Nah ini teman membawa sepeda naik Jadi pas didorong enak dipikul katanya lebih ringan Oh iya teman-teman berita merasih TV Ada sedikit cerita Jadi boleh dikatakan mistis pada Gunung Kaba ini Jadi ya mungkin ya setiap gunung ada cerita-cerita mistisnya Jadi ada kepercayaan sebagian masyarakat Yang melakukan ya semacam ritual Dan kami tadi menyaksikan sendiri Yaitu melepaskan burung merepati disini Hal itu sebagai wujud Misalnya nazar kalau sudah sembuh sakit Ataupun untuk sarana permintaan Nah itu kepercayaannya masing-masing ya Jadi menurut kepercayaan sebagian orang itu Bila kita melepaskan burung merepati Itu kalau langsung disambar burung elang disini Itu berarti permintaan kita Atau keinginan kita itu dalam waktu dekat akan dikabulkan Itu cerita yang kami peroleh dari warga sekitar sini Ya kuncinya kita di tempat-tempat Puncak atau di tempat-tempat yang belum kenal seperti ini Kita harus menjaga tata kerama Sopan santun, jangan berbicara kasar, jangan merusak Karena ya walaupun dimanapun tempatnya di muka bumi ini Ada juga yang menempatinya Makhlu-halus yang menempatinya Oleh karena itu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kita Jangan berkata kotor-kotor, jangan jorok Apalagi sampai zinah di atas bukit atau atas gunung Tindari hal-hal tersebut Tujuan kita kan disini untuk melihat keindahan alam Tadabur pada alam Mengangkumi kebesaran ciptaannya Nah itu Desa-desa di kaki bukit atau gunung kabah Oh ya gunung kabah ini termasuk gunung yang aktif Itu ditandai dengan Asap yang terus mengebul dari lavanya Berbau belerang di puncak ini Jadi Kalau berkemah Untuk berkemah camping itu di bawah itu Ada yang di sebelum tangga itu Sebelum tangga seribu itu Itu areal untuk berkemah Jadi kalau di puncak ini tidak boleh berkemah Karena bahaya kalau malam Bau belerangnya sangat menyingat dan Mengganggu kesehatan Jadi di musim corona ini Pengunjung bukit kabah ini sepi Lagi 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 Karena memang belum boleh Sebenarnya untuk camping-camping Kumpu panda Gunung kabah ini Berada di atas 1952 meter dari permukaan laut Terdapat tiga kawah disini yang sangat indah Yaitu kawah ya Tadi kawah putih Yang besar Dan ini adalah kawah Kawah hijau Dan di sebelahnya lagi ada kawah mati Jadi kawahnya tiga Nah ini kawah yang kawah besar Kawah utama Kawah putih Yang masih aktif bener Dan ini sebagian Rekan-rekan Yang camping Bukan hanya warga Bengkulu Tapi ada yang dari Jambi Ada yang dari Lubuk Linggau Dan lain-lain Para anak-anak muda Pencinta alam Untuk dulu Ya Menaiki Tangga seribu Kelihatannya rendah Tapi jika Anda mencobanya Dijamin Pasti harus Berbeberapa kali istirahat Karena Napasnya ini kawah Hijau Luar biasa Kecil Dalam Kawah hijau Nah di sebelah kirinya itu Kawah mati Terima kasih Ini teman-teman sedang Mengabadikan Kenangan disini Berfutu-futu Ya mungkin Entah berapa Tahun lagi Bisa kesini lagi Ingin sih Tapi ya Karena Kadang-kadang Terbatasnya Waktu Dan kesempatan Baru bisa Kesini lagi Sebenarnya Tidak ada Tidak ada Kapok-kapoknya Walaupun Naiknya berat Tapi Sudah sampai atas Hilang semua Tadi Lelah Dan capek Terbayar dengan Keindahannya Jadi Walaupun Sudah pernah kesini Kami pun Ingin lagi Kesini Entah kapan Kalau ada kesempatan lagi Gunung Kabar 1952 MDPL Foto-foto dulu Foto lagi Foto lagi Dan ini Prosesi turun Angla seribu Mantap Tidak ada Terbatas Terbatas Kami pun Tidak ada Terbatas Terbatas salam story ya temen story kayak apa itu pak kayak kurang-kurang kubu-kubu terbang fokus fokus dengan langkah jadi sebagai bahan gambarannya kami mendaki ke Gunung Kapal tadi sekitar 3,5 jam santai istirahat berpuluh kali 3,5 jam turunnya karena kami naik sepeda ala-ala downhill jadi hanya sekitar 25 menit ala downhill sepeda XC tapi itu downhill ya sampai remnya dipejet semua sampai masih ngeset remnya sampai panas tapi alhamdulillah kami ber 10 ditambah 2 yang duluan tidak ada yang jatuh dan aman semua sampai bawah 25 menitan sampai ke pintu masuk atau pintu rimba di pos 1 tadi sepeda kuning itu adalah Om Indra Putrajaya salah seorang guru SMK yang fisiknya luar biasa dia termasuk yang pertama tadi sampai puncak mungkin beliau sekitar 3 jam atau 2 jam setengah saja sampai puncak kalau saya dan beberapa teman yang sudah tua dan kelebihan berat badan dari 3 jam setengah setengah selamat menikmati Nah itu Entab halo halo Allah Halo ibu Bapak aku lagi turun tanggal Ini turunnya santai guys turunnya agak cewek nih kalau naiknya nampas balsong kalau kalau turunnya ya bisa ketawa-tawa bahasa itu dalam bahasa lombok beda loh pokoknya ini di bawah tangga seribu yaitu lokasi tempat perkemahannya di sini boleh memasang tenda-tendanya untuk berkemah kalau di atas tadi tidak boleh karena berbau belerang yang berbahaya bagi kesehatan ini rumah singgahnya atau pondoknya bagus sebenarnya tapi atapnya katanya kena angin dan inilah pintu rimba yang saya bilang tadi itu masuk hutan aku tekan buruk sepele top mantap bagaimana Pak ah biasa-biasa hangat 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 remnya berasap eh mana Pak tadi Pak pas turun Pak mantap oke gimana Pak Idrah oke nice nice tempat lagi ayo naik lagi hehehe hehehe turunnya udah lagi disini belaku jalanan turun mas mantap mas Yokit mas Yokit gimana mungkin jalanan turun Pak jalan ke Danau Mas kami akan makan siang di sana Danau Mas depan Danau Mas ini jalan kondisi jalan desa Sumber Rurib halus menurun asik tidak capek karena sepanjangan tinggal turunan lagi ada turunan sesudah tanja ada kesenangan sesudah kesusahan ini jadi jalan dibahasanya wih keser 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 wih yo masuk wih gimana mantap guys oke sip semoga berkenan dan menjadi inspirasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Terima kasih.